Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel bersahuri oke teman-teman kali ini kita membahas terkait tentang verval pd yang dimana disini masih ada residu teman-temannya disini ada residu untuk beserta sekitar berapa itu 24 siswa ya Nah bagaimana cara untuk mengatasi residu sini dan apasada residu yang ada pada verval pd ini nah kita langsung menuju ke tutorialnya oke teman-teman untuk mengatasi residu pada siswa sini kita logis residu sini ya kita ingin tahu datanya nah disini ada data untuk siswa yang residu atau yang ada kesalahan disini ada kesalahan pada nisen ada nama kemudian tanggal lahir dan juga yang paling banyak disini ada pada desa dan kelurahan nah disini teman-teman bisa dilihat nah disini biasanya kalau nisen itu digunakan lebih dari dari satu orang berarti ada siswa ganda dan juga kalau disini kelurahan ini paling banyak seperti teman-teman jadi kita coba sampai 50 nah disini nisennya ganda berarti ada digunakan oleh lebih dari satu orang ini berarti ada tercatat di lembaga lain juga kemudian disini juga ada nama juga nah untuk mengerjakan ini kita klik aja disini ya nanti kita buat kedua tab biar lebih mempercepat dan mempermudah biar cepat saja teman-teman disini kita lihat beberapa data siswa disini yang salah ya ada yang yang kebanyakan salah di desa kemudian di nisen ini kita lihat disini kita tinggal melihat saja ini contohnya yang salah di desa atau kelurahan nah ini kan salahnya desa kelurahan kita kembali ke sini kita pastikan kemudian kita lihat disini disini kesalahannya teman-teman ya untuk alamatnya masih masih kosong tinggal kita isi saja alamatnya sesuai dengan yang ada di kakak teman-teman agar alamatnya itu jelas sesuai di kakak saja kemudian yang ini juga banyak yang misalkan tanggal lahirnya juga salah ini bisa kita lihat juga tanggal lahir yang salah ini biasanya enggak sesuai juga nama ibu kandung juga seharusnya sesuai teman-teman biasanya ini kakaknya belum di validkan kita pastikan saja disini nah disini kan namanya Muhammad Hoirul tapi jenis kelaminnya perempuan ini berarti salah di jenis kelaminnya teman-teman betul disini laki-laki harusnya kan nama ibu kandung juga sama mungkin ini ada kesalahan di kakak ya berarti ini harus kita revisit dulu di kakaknya agar menjadi benar atau di kita bisa validasi nisen untuk membenarkan nama ibu ini biasanya kalau kita edit di favor pd itu ada batas untuk kesamaan yang ini 75 atau 78 persen ya tapi kalau misalkan ada kesalahan kita sesuaikan dengan kakak saja oke seperti itu teman-teman tinggal nanti teman-teman edit sendiri pakai verval nisen agar bisa menyesuaikan dengan kakaknya atau misalkan di favor pd ini kesamaannya 78 persen sudah bisa teman-teman oke mungkin cukup itu teman-teman semoga itu terlalu bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati